Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit Bersama orang Korea yang Medok Oke, polo polo, di video kali ini aku mau menceritakan lagi Tentang Soeji Disini bukannya aku mau menceritakan Tapi aku lebih ingin merespon ada DM-DM yang dikirim ke aku Jadi aku di, ini ya, banyak Di-forwardin postingan dari Instagramnya Pencafe yang kayak gini KBS secara resmi meminta maaf karena Melaporkan kasus aktris Soeji secara salah gitu ya Nah, ini postingannya mungkin bisa ditaruh disini Tak tunjukkan Nah, gak cuman ini setelah tak cari-cari Ternyata Kompas juga pernah nge-post Dituliskan oleh Mbak Dianita Pangesti gitu ya Disini mungkin bisa polo-polo baca Tapi menurutku sebenarnya untuk kontennya Lebih lengkap di Pencafe Jadi aku referensi aja di Pencafe Oke, dan juga aku udah kontak adminnya Tak bilang ini pak, tak ambil ya buat Youtube Katanya silahkan, jadi udah tak bicarakan Nah, bilang kayak gini Pencafe Dalam kurung, KBS secara resmi meminta maaf Karena melaporkan kasus aktris Soeji secara salah gitu ya Dianggap tak melihat konteks sebelum melaporkan berita Tim produksi KBS TV meminta maaf Komite Pemirsa KBS adalah organisasi yang didirikan Untuk melindungi hak dan kepentingan pemirsa Berdasarkan undang-undang penyiaran Pada pertemuan bulan ini KBS ITB Atau KBS secara dua gitu Jadi ada KBS I, KBS II Ada dua tipe di Korea Mereka berbarengan ada dua tayangan Biasanya kayak gitu Nah, mereka bilang entertainment street broadcast Melaporkan tentang personality of Soeji Dan everything about Soeji Selama dua minggu bulan lalu Nah, kritikus alias disini yang dimaksud adalah Komite Pemirsa-nya bilang kayak gini Mengkritik bahwa siaran tersebut tampaknya telah membuat Soeji Menjadi pelaku gaslighting Dan bahwa tidak pantas untuk menyampaikan kontroversi Karena belum dikonfirmasi Kim Jong-yeon dan mantan agensi ON Entertainment berselisih satu sama lain Tetapi jika mereka fokus pada tanggung jawab aktris lain Mereka akan menimbulkan kontroversi lain Nah, kayak gitu Tim produksi meminta maaf karena menyesal Gagal untuk fokus pada masalah inti dari senggata kontra Sehingga kami harus mengalihkan tanggung jawab Hanya kepada pihak-pihak yang terkait Terutama perempuan Bahkan jika itu adalah pertengkaran yang biasa Di antara sepasang kekasih Kami pikir perlu untuk menunjukkan kelalaian para pameran Pemeran, sorry Kelalaian para pemeran Yang membuat upaya banyak produser drama di lokasi syuting Menjadi sia-sia dan langsung merusak penonton tambahnya Nah, ini aku langsung baca dan tertulis di bawah itu Diambil ataupun dikutip dari Mail Gyeongje Habis itu aku nyari di Mail Gyeongje Itu gak nemu sama sekali Sedangkan yang di Kompas TV Mbak Dianita Pangesdi Kayaknya sih mengkutip dari Pencafee kalau menurutku Karena dituliskan Dikutip dari Mail Gyeongje Tapi gak ada Nah, terus aku kontak ke orang Pencafee-nya Karena aku nemu berita yang sama Tapi bukan dari Mail Gyeongje Aku tanya, lu ini kamu dari yang mana Mereka Ini kita bener-bener kayak friend gitu ya Nah, mereka itu bilang Oh, itu belum diganti mas Yang Mail Gyeongje itu Berita untuk yang sebelumnya Belum diganti template-nya Jadi, yang lebih tepat dari Hangguk Ilwo gitu Nah, berita yang ini aku udah baca ya Jadi, berita yang ini Mungkin polo-polo liat aja page pertamanya Apakah ini terlihat seperti berita utama Yang penting kayak Menyorotkan tentang saya sih gak? Coba dilihat ya Baru tak perjelaskan Pencafee hasil terjemahannya Dan penyampaian pesannya bagus Cuman menurutku Sebagai pembaca Penerimaannya bisa kurang lengkap Makanya pengen tak Sampaikan Oke Nah, postingannya kayak gini Fotonya kayak gini Oke, ini aku linknya Dapat langsung dari pencafee Bahkan orang lain Di judulnya Tidak ada tulisan Soya Ji sama sekali Ini baru diungkap Di kayak Dua paragraf terakhir Ya, tiga paragraf terakhir Nah, itu yang diterjemahkan Sama pencafee ini Bagus banget hasilnya Cuman yang kaget Yang kompas Mbak Dianita Pangesti Itu bilang dari Mail Gyeongje Dari mana Mail Gyeongje Itu Mail Gyeongje Yang mana Istilahnya Katanya referensi dari Mail Gyeongje Tapi yang mana gitu Aku bingung Jadi kayaknya Referensinya Lebih tepat dari yang Pencafee Oke Nah, disini Sebenarnya udah benar semua Cuman pengen tak bahas Lebih lanjut Dari bagian dari Yang Jejak Jinan Atau yang dari jawaban Tim produksi Karena yang masalah kritikus bilang Itu udah terjemahannya Bagus banget Dan bahkan terjemahan Untuk bagian Tim produksi Udah benar Cuman Tak perjelas ya Tak perjelas Sebenarnya Serbanya Sepret Sebenarnya Mia Mayu Senaga � Sa… Dari Gyeong� 至 Sebenarnya 關 Gyeongje Sebenarnya Jeng Jeng dan membuat pengawaran yang benar-benar secara pilihan yang benar-benar memperolehkan kemampuan yang terdapat dan membuat pengawaran yang lebih baik maaf itu bahasa korea semua tak perjelas tim produksi bilang kayak gini mereka sangat menyayangkan porsi yang dibahas itu lebih banyak dalam membicarakan pemerannya lebih ke masalah antara Kim Jong-un sama Soe Ye Ji padahal inti dari konten yang seharusnya disampaikan adalah masalah kontrak Kim Jong-un dengan mantan agensinya tapi yang dibicarakan lebih banyak tentang Soe Ye Ji itu yang mereka rasa sayangkan mereka rasa maaf gitu dan juga terkesan seperti meminta pertanggung jawaban dari mereka khususnya yang perempuan alias Soe Ye Ji nah udah gitu mereka menjelaskan ya memang betul pertengkaran seperti ini antar kekasih itu sangatlah normal tetapi tim produksi merasa ada perlunya untuk mengkritik masalah ini karena ketika pemeran utama apalagi mereka itu tiba-tiba berhenti di tengah proses produksi drama itu membuat hasil upaya kerja keras staff dan juga penonton itu sia-sia penonton yang asik-asik nonton tiba-tiba lokok berubah tim produksi yang mereka itu kadang gak tidur yang mereka harus kejar-kejaran selama waktu hasilnya menjadi sia-sia karena pemeran utamanya nah itu yang juga dikritik tetapi mereka juga mengakhiri dengan kalimat tapi kami juga merasa bersalah bahwa pendekatannya kurang baik jadi yang mereka minta maaf disini adalah porsi yang dibicarakan mereka merasa porsi yang dibicarakan seharusnya itu lebih ke masalah kontraknya Kim Jong-un dengan agensinya bukan masalah Kim Jong-un dengan pemeran lain hubungannya itu itu yang diminta maafkan aku yakin ada polo-polo yang pangke gitu ada juga yang kira oh KBS salah memberitakan tentang Soya Ji oke nah ini yang perlu tak luruskan jadi berita di Korea yang biasanya menjadi ramai di Indonesia ataupun di luar reker itu ketika beberapa kalimat yang dikutip dari tempat-tempat kayak gini bukannya salah cuman hmm agak beda gitu cara pemandangannya agak berbeda oke jadi tak rangkum sedikit ya karena kayaknya belum tak rangkum nah jadi tim produksi mereka itu meminta maaf kepada penonton ataupun yang mengkritik karena video yang mereka buat porsinya itu lebih banyak ke masalah hubungan bukan ke masalah kontra antara Kim Jong-un dengan ON Entertainment oke jadi itu minta maafnya dan udah gitu mereka juga bilang meskipun itu cuman masalah kayak perselisian antara orang pacaran tetapi dirasa perlu dikritik karena mereka sebagai pemeran utama itu punya tanggung jawab juga masa di tengah produksi mereka tiba-tiba keluar itu membuat hasil upaya kerja keras dari staff dan juga penonton itu bener-bener sia-sia gitu maksudnya oke nah di luar itu aku di Twitter juga sempat ngeliat ada orang-orang yang bilang kenapa orang Korea itu meramaikan masalah pendidikan ataupun edukasi yang diambil sama Soeje Soeje itu image nya itu gak cuman pinter acting cantik badannya bagus tiga ini kan ya nah udah gitu dia itu katanya pernah kuliah di UJM alias University of Madrid Complutense jadi ini salah satu kuliah yang ngetop banget di Spanyol oke nah kenapa orang-orang Korea mengira dia pernah kuliah disana karena di tahun 2017 dia pernah muncul di variety show yang namanya Anen Young Nim atau Knowing Brothers atau Knowing Bros gitu ya bahasa Inggrisnya judulnya nah dia muncul disitu pernah ditanyain sama orang disitu loh kamu dulu kuliah disitu sendiri nah Soeje menjawabnya hmm yang artinya iya nah hal ini memang udah dilurutkan sama gold medalist alias entertainmentnya bilang bahwa Soeje waktu itu grogi sehingga dia salah bicara memang bener Soeje ini udah diterima di UCM tapi karena itu berbarengan dengan karirnya di Korea akhirnya dia tidak memulai studinya tapi melanjutkan pekerjaannya di Korea jadi bener dia itu udah diterima tapi dia salah bicara di variety show nah kalau masalahnya cuman sampai disini udah seharusnya cuman yang menjadi masalah adalah di tahun 2014 Soeje ini pernah interview sama kayak media yang lain nah disitu dia bilang oh waktu aku dulu kuliah di Spanyol pernah dirasisin katanya loh gimana ada dosen yang bilang oh bakci song Korea gini 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 tapi waktu itu bahasa Spanyol ku gak lancar sehingga aku rekam dan 6 bulan setelah itu setelah aku bener paham aku datangin lagi dosen itu dan aku bilang dalam bahasa Spanyol kalau Korea itu bukan negara yang bisa kamu hina nah kayak gitu sehingga orang-orang Korea jadi bangga dong sama saya sih ya bayangkan aja misalnya ada orang Indonesia dirasiskan gitu ya di negara lain dan dia datangin orang itu dan bilang dengan PD Indonesia itu bukan negara jelek seperti itu kamu yang gak tau nah pasti orang-orang makin seneng dan makin sayangkan ya tapi masalahnya disini dia bilang ada dosen tapi kalau dia gak pernah kuliah apakah ini bohong atau cuman buatan nah itu yang menjadi permasalahan sehingga orang-orang sehingga netizen-netizen di Korea itu semakin rame kayak loh wah ini suka bohong ini suka membuat-buat nah jadi info-info kayak gitu yang bikin rame re oke jadi sebenarnya yang pengen tak sampaikan gini sebuah berita pasti orang-orang di Korea dan Indonesia cara pandangnya cara kita menilai cara kita melihatnya itu beda banget mudah banget misalkan artis di Indonesia dia itu bilang belak-belakan kayak oh saya gak punya agama pasti sedikit kurang baik tapi kalau di Korea ada artis bilang kayak gitu oh ya itu kebebasannya dia yaitu bebas jadi ada beberapa hal yang mungkin di Korea gak apa-apa tapi di Indonesia apa-apa ada juga yang di Korea apa-apa tapi di Indonesia itu bukan apa-apa jadi ada masalah kayak gitu dan mungkin akhir-akhir ini kalau misalnya polo-polo lihat banyak banget masalah-masalah yang muncul masalah gender di Korea ini menurutku buat temen-temen di Indonesia itu kayak pasti aneh loh ini kok dipermasalahkan kenapa sih jadi ketika ada berita itu pasti ada cara pandang yang berbeda dan juga pendekatan yang berbeda dan juga kadang ada yang berpikir kayak aku gak suka artis siapa dan juga kadang mau menjatuhkan seorang artis enggak re aku gak ada maksud seperti itu aku cuman pengen menyampaikan dengan baik di Korea itu situasinya kayak gini makanya kayak gini nah aku itu gak punya kemampuan kayak bikin oke artis ini kita puji artis ini kita turun jelek kan turun gak punya aku ini bukan orang yang bisa menggerakkan market di Korea aku di Korea bukan siapa-siapa yang kenal aku pun gak banyak di Indonesia banyak yang ngenalin aku soalnya kan aku youtuber Indonesia ya toh nah jadi itu yang perlu bolo-bolo ketahui jadi aku itu gak punya kemampuan untuk menjelekkan menurunkan menaikkan nama baiknya ataupun nama buruknya seorang artis gak ada dan kalau aku sampaikan itu udah terjadi di Korea dan kalau misalnya itu terjadi aku lawan pun gak ada perbedaan yang bisa aku lakukan cuman sama aja kayak mau menutupi langit dengan telapak tangan kita gak bakal bisa menutupi itu karena berita di Korea udah kayak gitu cuman aku yakin cara pandang ataupun pendekatan sebuah berita itu beda negara berbeda nah makanya kadang isu-isu di Korea terkesan gayness itu jahat banget emm di Indonesia mungkin terlihat itu kok kayaknya di gede-gedein sih masalahnya kayak gitu ini aku gak bakal bahas terlalu dalam karena ini gak ada kepastian gitu ya ada rumor yang bilang kebanyakan Soyoji ini oplas nah sebenarnya di Korea kalau orang mau oplas itu bebas banyak banget artis yang bilang oh saya oplas kalau dia jujur itu gak apa-apa cuman yang menjadi masalah oplas tapi pura-pura gak oplas itu yang baru menjadi masalah karena dia itu bohong oke jadi emm perlu dipahami di Korea cara mendekat cara melihat sebuah masalah itu berbeda banget sama yang di Indonesia oke polo-polo jadi semoga polo-polo paham jadi buat yang DM jelek-jelek karena jadi buat yang marah DM aku semoga terjawab melalui video kali ini makasih tetep mau DM aku tetep apa yoh? aku gak dilupakan gitu oke makasih udah nonton video kali ini dan pencafe bagus banget hasil terjemahnya cuman postingan cuman video kali ini aku pengen lebih membahas lebih dalam lagi gimana cara pandang orang Korea tentang berita ini oke polo-polo makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye berikutnya berikutnya berikutnya